Pemirsa ada agenda apa saja di Polda, Jawa Barat berkaitan dengan pemeriksaan? Kita langsung tanyakan ke rekan kami ada Yohanes Leonardo di Mapolda, Jawa Barat. Yohanes, apa informasi terbaru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini ditangani oleh Polda, Jawa Barat? Ya baik, selamat sore. Tisa Arnaveni, Adita Nuguru dan juga Pemirsa benar sekali terkait pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung di Diteras Krimung, Polda, Jawa Barat ini memang masih berlangsung untuk 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki di Cerebon, Jawa Barat pada 8 tahun yang lalu. Di mana 4 terpidana ini merupakan ialah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandil, juga Rifaldi yang dijemput dari rumah tahanan Kebun Waru, Bandung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Baratari dan datang ke Diteras Krimung untuk menjalani serangkaian tes psikologi dalam kasus kematian Vina dan juga Eki di Cerebon pada tahun 2016 lalu dan memang artinya sejak masuk sekitar pukul 11 siang tadi sudah sekitar 5 jam keempat terpidana ini menjalani pemeriksaan tes psikologi oleh para penyidik. Namun hingga saat ini informasi yang kami dengar sejauh ini baru 2 terpidana yang sudah menjalani tes psikologi dan 2 lagi masih menunggu untuk kemudian menjalani tes psikologi. Jika kita elaborasikan dengan pemeriksaan terakhir pada hari Senin kemarin untuk 2 terpidana ini memakan waktu sekitar 7 jam lamanya. Artinya dengan waktu masih 4 jam, 5 jam pemeriksaan ini berlangsung artinya masih ada beberapa jam lagi kurang lebih jika kita berpatokan pada pemeriksaan kemarin. Dan memang untuk keterangan dari Polda Jawa Barat sendiri hingga saat ini kami belum menerima konfirmasi dari upaya-upaya kami untuk menghubungi pihak Polda Jawa Barat baik kepada DITRS Kerimu Polda Jawa Barat maupun juga kepada Kabit Humas Polda Jawa Barat. Dan saat ini kami menunggu keterangan dari pihak kepolisian karena memang sejauh ini keterangan kami peroleh ialah dari tim kuasa hukum dimana pada siang hari tadi kami menerima keterangan daripada Palmer Sirait salah satu tim kuasa hukum untuk keempat terpidana yang saat ini menjalani pemeriksaan dimana Palmer mengatakan pada kami bahwa memang pemanggilan dan juga penjemputan keempat terpidana ini tidak ada surat menyurat kepada tim kuasa hukum bahwa keempatnya kemudian akan menjalani pemeriksaan. Dan memang untuk mengonfirmasi hal tersebut kami juga perlu untuk menanyakan kepada pihak Polda Jawa Barat namun dalam hal ini lagi-lagi kami belum mendapatkan respons atau juga konfirmasi dari yang bersangkutan yakni adalah Polda Jawa Barat artinya kami masih menunggu bagaimana kemudian jalannya proses pemeriksaan terhadap empat terpidana yang sebelumnya difonis hukuman penjara seumur hidup dari pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2017 kemarin lalu kemudian juga pemirsa terkait update mengenai kasus Vina dan juga EKI yang tewas di Cirebon Jawa Barat ini memang kami terus menghubungi juga pihak Polda Jawa Barat tidak hanya berkaitan pada pemeriksaan tapi juga kami menghubungi untuk berkaitan dengan gugatan para peradilan yang kemarin berlangsung di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2024 namun memang tim bidang hukum Polda Jawa Barat yang tidak hadir pada persidangan kemarin sehingga menyebabkan sidang yang diundur hingga tanggal 1 Juli mendatang ini juga belum memberikan keterangan terkait apa alasan mengapa kemudian Polda Jawa Barat tidak hadir pada persidangan tersebut padahal satu hari sebelumnya ini Polda Jawa Barat memberikan konfirmasi kepada awak media termasuk kepada kami untuk kemudian siap untuk hadir dalam sidang gugatan para peradilan di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat kedepannya kami akan segera menginformasi kepada anda jika memang ada perkembangan terkini terkait kasus VINA dan juga EKI yang tewasi Cirebon pada tahun 2016 lalu sementara demikian kembali ke Jakarta, ke TISA dan juga Aditya Nugroho